Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan selasa pagi lakukan penanaman pohon di daerah konservasi ekowisata Bekantan, tepatnya di desa Lokbuntar, kecamatan Tapin Selatan. Aksi tanam pohon ini juga melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, PT Antang Gunung Meratus, Dinas Pariwisata, serta para pelajar MTSN Tapin Selatan. Dilakukannya penanaman pohon ini ialah sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Tapin untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup hewan yang menjadi ikon endemik Kalimantan Selatan tersebut. Daerah Lokbuntar yang menjadi habitat kerah hidung panjang ini menempati lahan seluas kurang lebih 100 hektare persegi, berada di sepanjang kanal PT Antang Gunung Meratus. Beberapa kegiatan dukungan juga dilakukan oleh pihak perusahaan untuk membantu mengwujudkan kawasan konservasi ini menjadi tempat wisata yang menarik, diantaranya dengan pembuatan shelter sebagai tempat bekantan berteduh, pos pantau, serta penanaman pohon rambai yang menjadi salah satu sumber makanan utama bekantan di sepanjang kanal Sungai Puting. Andre Tapin TV melaporkan.